Selamat menikmati 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 Kami memulai kebaikan Amin Tuhan Selamat menikmati Kebiasaan terakhir Jumlah terakhir Jumlah terakhir Amin Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati 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 Tuhan Bapak yang ada di surga Kami berterima kasih Tuhan Karena kami kau beri kesempatan Tuhan Untuk merayakan hari Natal Yang akan diadakan tanggal 10 Desember ini Tuhan Bersama-sama dengan gereja gabungan kami Tuhan Yang akan diadakan di gereja Marwastu Tuhan Kami gabungan gereja Cire dan gereja Hos Tuhan Kami mau merayakan peristiwa kelahiranmu Tuhan Yesus Kami mau peringatinya Tuhan Tuhan kiranya Tuhan Mau berikan Tuhan panitia Tuhan yang tersegan-segan Tuhan Untuk berkodba Tuhan Untuk memujudkan Tuhan perayaan ini Tuhan Dan juga semua Tuhan Anggota-anggota penyanyi dan musiknya Tuhan Dan semua yang berpartisipasi dalam rangka merayakan perayaan Natal ini Tuhan Kau beri Tuhan mereka kekuatan Tuhan Kau kutus Tuhan atas mereka semua Tuhan Supaya mereka selalu Tuhan Mengerjakan yang terbaik untuk engkau Tuhan Supaya engkau datangkan juga Tuhan Jiwa-jiwa yang belum mengenal engkau Tuhan Supaya mereka mau datang Tuhan Untuk merayakan perayaan Untuk memperingati kelahiran engkau Tuhan Tuhan kami percaya Tuhan Kamu akan membawa Tuhan jiwa-jiwa Untuk datang Tuhan pada perayaan Natal ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dan juga Tuhan Yesus kami mohon Tuhan Kau beri Tuhan kekuatan pada anak-anak Tuhan generasi muda kita Tuhan Yang supaya kau berikan roh kutusmu Tuhan Supaya mereka mengebu-gebu untuk melayani engkau Tuhan Supaya mereka mau Tuhan Bekerja Tuhan Dan berlari dengan sungguh-sungguh Tuhan Untuk menjadi anakmu Tuhan Anak kesayanganku Tuhan Untuk merayakan Tuhan Untuk memberikan apa yang terbaik buat engkau Tuhan Mereka benar-benar anak yang kau sayangi Tuhan Juga anak-anak sadisku Tuhan Lainnya Tuhan Para penari Tuhan Supaya mereka selalu berdedikasi untuk engkau Tuhan Mereka hanya untuk menari untuk engkau Tuhan Bukan untuk memamerkan apa yang ada dari mereka Tuhan Tapi mereka memuji dan memuliakan engkau Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk para anggota gereja ini Tuhan Dimana untuk gereja jireh Gereja host Tuhan Yang sedang mencari visa Tuhan Visa untuk izin tinggal disini Ataupun visa apapun Tuhan Semoga Tuhan Kau penuhi Tuhan Apa yang menurut kau yang baik Tuhan Dan itu akan menjadi harapan mereka Tuhan Untuk bisa bertinggal disini Tuhan Tuhan kami percaya Tuhan Bahwa apa yang ada di dalam diri mereka itu Tuhan Bisa memenuhi kriteria Tuhan Yang bisa menjadi untuk tinggal disini Dan untuk memberikan pelayanan untuk engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan kami juga mohon Tuhan Kiranya Tuhan Sekarang ini yang lagi banyak perang terjadi Dimana-mana Tuhan Terutama Israel dan Hamas Tuhan Dan juga Ukraine dan Rusia Tuhan Kami percaya Tuhan Bahwa apa yang ada Memang perang harus terjadi Tuhan Kami percaya Tuhan Tapi kiranya engkau Tuhan Kau berikan Tuhan Kelempah lembutan bagi mereka Tuhan Supaya mereka mau berdamai Tuhan Dan untuk memikirkan rakyatnya Tuhan Bukan untuk memikirkan keegoisian mereka sendiri-sendiri Tuhan Tuhan kami benar-benar mohon Tuhan Semoga damai sejahtera Tuhan Kau berikan pada kami semua Tuhan Karena dampak perang akan menipas semua orang di dunia ini Tuhan Tuhan kami benar-benar mohon kepadamu Tuhan Dan kau kabulkan doa kami ini Tuhan Juga Tuhan Yesus Kristus Kami yang ada tinggal di Australia ini Tuhan Kiranya engkau Tuhan Selalu memberikan pemerintah Australia Tuhan Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bagus buat rakyatnya Tuhan Kami tahu Tuhan Kalau kami sedang mengalami inflasi di dunia ini Tuhan Tapi Tuhan semoga inflasi ini cepat berlalu Tuhan Semoga rakyat yang ada di Australia ini Tuhan Terutama Tuhan bisa kembali Tuhan Untuk merasa lega dan merasa hidup damai sejahtera Tuhan Di bawah pemerintahan Australia Tuhan Semoga Tuhan kau berikan Tuhan roh yang takut akan kau Tuhan Dan para pemimpin Australia ini Tuhan Selalu memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berdasarkan atas pengaruh dari kau Tuhan Atas untuk kesejahteraan rakyatnya dan untuk pemerintahan Tuhan Kami percaya Tuhan bahwa kita yang selalu berdoa untuk negara Australia ini Tuhan Kau akan kabulkan doa-doa kami ini Tuhan Juga Tuhan Yesus kami mohon Tuhan Kami berdoa untuk negara Indonesia Tuhan Yang tahun depan akan mengadakan pemilu Tuhan Tuhan kami mohon Tuhan semoga pemilu bisa berjalan dengan lancar Tuhan Tidak terjadi kegaduan-kegaduan dan saling memperebutkan pemerintahan Tuhan Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kau akan memberikan pemimpin Tuhan Pemimpin yang takut akan kau Tuhan Pemimpin yang selalu memperhatikan untuk kesejahteraan rakyat dan negara Tuhan Pemimpin yang mempentingkan Tuhan Kami memperhatikan untuk kesejahteraan rakyat Tuhan Sehingga mereka tidak memberikan keuntungan buat dirinya mereka sendiri Tuhan Kami percaya Tuhan bahwa kau Tuhan akan memberikan pemimpin itu Tuhan Dan kau lindungi semua Tuhan Saudara-saudara kita Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan Teman-teman kita Tuhan supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya Tuhan Mereka tidak akan takut Tuhan untuk menghadapi pemilu yang akan datang Dimana mereka merasa takut Tuhan akan siapa yang akan menjadi pemimpin Dimana mereka selalu berharap Tuhan bahwa pemimpin akan seperti Presiden Jokowi yang sebelumnya ini Presiden Jokowi yang ada ini Tuhan Tuhan kami benar-benar mohon kepadamu Tuhan Kiranya menolong Tuhan Menolong negara Indonesia Tuhan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal yang akan diadakan untuk Keep Tuhan di gereja ini Tuhan pada tahun 15 desender Tuhan semoga acara Natal Natal buat anak-anak ini Tuhan berjaya dengan lancar Tuhan Semoga tanya anak-anak yang mau datang ke tempat gereja ini Dan anak-anak bisa mengerti akan Tuhan Akan melayakan kelahiranmu Tuhan Mengerti akan sering maglimanmu lebih dalam lagi Tuhan Tuhan kami serahkan Tuhan Tuhan kami ini dalam tanganmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Selamat beribadah Halo Terima kasih dalam nama Tuhan Tidak terasa ya Tahun 2023 Kita sudah hampir sampai di penghujung tahun ini Sepertinya baru Raja kita merayakan Natal ya Tiba-tiba udah mau merayakan Natal lagi Jadi setiap cepat berlalu waktunya itu Musim, berganti musim Mungkin di belahan dunia ada beberapa musim Mungkin ada empat musim Di Indonesia ada dua musim Jadi Sini saya akan membawakan dari judulnya Musim di kehidupan kita Mungkin yang kita alami di dalam kehidupan kita Secara jasmani dan juga secara rohani Mari kita satu dulu di dalam doa Bapak yang baik Semoga kami mengucap syukur Tuhan Atau segala Tuhan Kesempatan waktu yang kau berikan di dalam hidup kami ya Bapak Biarlah kami Tuhan untuk menghargai waktu-waktu yang kau berikan Tuhan Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini dalam keadaan sehat Kami boleh memuji Kami boleh meninggikan namamu Kami boleh bekerja melakukan aktivitas kami ya Bapak Biarlah Tuhan di dalam setiap waktu yang kau berikan Kami juga Tuhan boleh memuliakan namamu Melakukan apa yang kau inginkan dalam kehidupan kami Sehingga waktu-waktu kami kami boleh menghitungnya dengan bijaksana ya Bapak Terpuji namamu Tuhan Sembunyikan Tuhan Anakmu dibalik salitmu Sehingga berman yang akan disampaikan Tuhan Akan disampaikan Tidak ada yang mising ya Bapak Terpuji namamu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita akan buka di dalam kejadian Pasal 8 ayat yang ke-22 Di sini kejadian 8 ayat 22 Jadi selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Jadi selama bumi masih ada Itu tidak akan berhenti Karena memang Tuhan sudah katakan Bahwa ketika Tuhan berkata Jadilah tenang Jadilah Tuhan menciptakan itu Jadi itu bumi itu tetap pada Apa yang Tuhan sudah berkatakan Jadi kita melihat di sini Bahwa ada tetap ada musim Setiap tahun berganti Setiap tahun berganti Ada musim-musim Saya akan ambil satu contoh Mungkin di dalam belahan dunia Ada 4 musim Misalkan seperti di Australia sini Jadi ada 4 musim Ada winter Ada autumn Ada summer Dan ada spring Jadi di sini dalam setiap musim-musim Yang akan kita hadapi ini Kita bisa lihat Dari cara berpakaian kita Dari cara kita bekerja Itu juga berbeda Jadi kalau kita lihat bahwa Dalam musim Dalam musim dingin itu Dalam musim Spring Jadi dalam musim spring ini Yang saya Mungkin saudara bisa lihat Dalam 4 musim ini Dimana musim yang Yang paling saudara Sukai Dimana musim Di musim ini yang Paling saudara enjoy Gitu ya Jadi Kalau di spring ini Di sini Sangat musim yang sangat Dari wajahnya juga enak Jadi tanaman-tanaman Juga mulai bertunas Jadi ada di situ juga Yang kering-kering itu Udah mulai Berkeluar bunga Gitu Jadi dari spring ini Seolah-olah Dari kehidupan yang mati Menjadi Mulai ada suatu kehidupan Yang baru lagi Jadi sungguh Sungguh indah Jadi dalam musim spring ini Dan juga dalam Secara berpusana pun Kita Enggak terlalu Cukup berat Jadi ada Enggak terlalu Memakai Baju-baju yang Agak berat Nah Di dalam musim spring ini Itu juga ada musim Untuk mulai menabur Kalau yang petani Mungkin dia udah mulai Akan menabur Dia akan menabur Jadi Di setiap musim ini Kita lihat Terus Juga Dalam musim Autum Kalau autum Itu gugur Rontok Jadi daun-daun yang ada Kalau kita lihat Ada daun-daun Dari hijau Itu berubah warna Jadi kuning Jadi merah Ada juga jadi Ungu Jadi kita lihat bahwa Setiap musim itu Pohon-pohon itu semua Berbeda-beda Dan juga Cara kita berpusana Jadi setiap musim itu Tanaman Atau juga Tumbuh-tumbuhan Itu mereka mengenali Setiap ininya Jadi mungkin Di autum ini Musimnya Bunga-bunga Daun-daunnya Udah mulai berubah Dan angin pun Cukup kencang Sehingga merotokkan Semua Daun-daun yang ada Di pohon-pohon itu Kalau summer Itu panas Kita tahu semua ya Jadi Kita berpusana Kita cerana pendek Kalau kita musim Summer Musim panas Kita pakai jaket Itu kita dilihatin orang Jadi Agak aneh Jadi kita Lihat bahwa disini Setiap musim Kita pun harus Berpusananya Yang sesuai dengan Musim yang Ada saat itu Dan kalau winter Ya ini dia Dingin ya Jadi Kalau winter ini Ya kita berpusananya Juga Cukup Tebal Cukup hangat Malah Ada yang sampai Pak pakai Pak baju Contohnya ya Waktu saya Apa namanya Datang pertama kali Itu cukup dingin Winternya Jadi Cukup Pakai baju Berlapis-lapis Dan juga di musim Winter ini Itu Musimnya Nggak bisa menabur Musimnya agak sedikit Nggak bisa Nggak bisa Bertumbuh Tumbuhan Kalau di Indonesia bilang Itu musim Paceklik Ada yang tahu Paceklik Jadi itu musim Agak sedikit Susah Jadi untuk Petani menabur Untuk yang Bekerja juga Agak sedikit Susah Jadi disini Kita lihat bahwa Di dalam setiap musim-musim itu Berbeda-beda Nah Musim apakah yang Sekarang saudara Adami Mungkin di dalam Antara setiap hidup kita Itu berbeda Jadi musim kehidupan apa Yang kita alami saat ini Kalau Mungkin ada juga Yang mengalami Musim Dingin Winter Ya Kalau winter Kalau Kita boleh lihat Bahwa Selama Saya ada sedikit Mau kasih kesaksian Dikit ya Ketika Tahun 2023 Ini Sebentar Tidak siap-siap Jadi Kalau Selama masuk tahun 2023 Saya renung-renung Itu musim kehidupan apa Yang saya alami saat ini Tahun 2023 Saya kan jatuh Jadi selama 3 bulan Saya Saya gak 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 Saya renung Setelah 3 bulan Saya mulai kerja Tapi gak Full Setelah saya mulai 3 bulan ke depannya Setelah Sembuh Saya kerja Cukup Setelah 3 bulan Saya Study Sampai Sekarang Study Jadi Saya lihat Tuhan Ini mau dibawa kemana Kok sekolah sih Gitu ya kan Jadi Saya pikir Kenapa sekolah Orang mau cari dolar Kok sekolah Gitu ya kan Tapi Saya lihat lagi Gitu Sebenarnya Kalau memang Tuhan Ijikan Kalau Tuhan buka jalan Kenapa enggak juga Saya pikir lagi Tuhan Saya dengar Satu kotba juga Bahwa Sebenarnya Oh Kita ngapain Saya ngapain Mau sekolah Buang waktu Satu minggu Tiga hari sekolah Kerja cuma satu hari Jadi Otomatis Cuma buat bayaran aja Abis gitu ya kan Jadi Selama tiga hari ini Tapi Disitu ketika saya juga bergumul Tuhan Sekolah gimana nih Tuhan Tiga hari Tapi ternyata Di permuda Sekolah itu saya Sangat Sangat Dibantu sekali gitu Enjoy gitu ya kan Ngerjain assessment Kalau sekolah yang sebelumnya itu Pusing Bikin headache gitu ya kan Assessment Assessment Bayar Bayar Ini Kalau disini Kita dibantu Kita Komputer Bagian itu Kita Doing assessment Teachernya Bantu kita Bantu kita Jadi Sejauh ini Saya enjoy Dan akan berakhir Desember ini gitu Haleluya Puji Tuhan Cepat berlalu Dan aku bisa kerja Kau lagi gitu ya kan Terima kasih Tuhan Jadi musim Musim winter yang saya rasakan Saat ini Itu akan Berlalu Dan habis winter Musim apa sedara Spring Ya kan Berbunga-bunga Jadi ada keluar bunga-bunga Kalau kita lihat Itu blossom itu Pohon yang Sepertinya Mati kering Ketika spring itu Dia tiba-tiba keluar Tunas-tunas-tunas Dan Tidak lama Minggu ke depan Itu bunga-bunga keluar Sangat indah Jadi Oh Tuhan Terima kasih Saya udah punya Punya planning Punya niat Tuhan Kalau saya udah Selesai sekolah Saya mau Ambil double job Saya bilang gitu Dia akan dalam hati Tuhan Saya mau kejar Selama setahun ini Tapi anehnya ya Saudara ya Itu ya Selama Dalam Tahun 2023 Itu Itu kemeriharaan Tuhan Itu tetap ada Jadi dalam musim apapun Kita kenali Tuhan kita itu Kita lihat Tuhan kita itu Jadi kita tetap kuat Ya kan Jadi kita tetap Tuhan pelihara Kalau di Australia Kan paling mahal itu Biaya rumah Atau sekolah Atau opal Itu opal paling mahal Baru isi sedikit Udah Toto Tinggal 10 dolar Jadi Itu mahal sekali Jadi Bikin Uang Tabungan kita Abis Jadi Jadi Disitu ya Tapi Saya lihat Bang Pemeliharaan Tuhan itu Sampai 2023 ini Saya tidak kekurangan Tidakkan kekurangan Kita orang-orang Yang berharu kepada Tuhan itu Tetap ada Pemeliharaan Tuhan Makanya Mari kita belajar Untuk mengenal lagi Tuhan kita itu Untuk kita penyelidiki Dia lebih lagi Mari kita akan Dengarkan dulu Suatu pujian Dari Abahnya Bapak Cesar Silahkan Terima kasih Buat kesempatannya Saya juga Tiba-tiba Menyanyi lagu Tentang Semusim Semusim bisa berlalu Tetapi Pemeliharaan Tuhan Tetap Nyata Amin Mari kita belajar Sama-sama Bagi yang tahu Baru kita Semusim bisa berlalu Namun kau selalu Liharaku Kasih Kasih Tidak Setiapmu Tak pernah Lain Di hidupmu Semusim berlalu Namun kau selalu liharaku Kasih dan sedianku Tak pernah layu di hidupku Lebih luas dan sabunan Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cekawalah Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Haleluya Sama-sama kita akan berjadik Sebusin berlalu Namun kau selalu liharaku Kasih dan sedianku Tak pernah layu di hidupku Sama-sama kita akan berjadik Lebih luas dan sabunan Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cekawalah Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Sungguh ku bersyukur Lebih luas dan sabunan Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cekawalah Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Terima kasih Kalau saya boleh tanya Musim apakah yang saudara alami Mungkin beda-beda Jadi setiap orang mungkin berbeda Musim-musimnya ada Sama seperti kita di Australia sini juga Sekarang kita lagi mau menghadapi musim panas Tapi di belahan dunia Di Amerika mungkin mau menghadapi musim dingin Mungkin di negara lain Seperti Korea atau Jepang Mau menghadapi musim dingin Dan di Indonesia mungkin mau musim hujan Jadi setiap orang itu berbeda-beda musimnya Musim apakah yang saudara alami saat ini Apakah saya boleh bertanya Iya Kalau Pastur Yeni Musim apa ya Pastur Yeni saat ini Rasakan Musim spring Iya Jadi di musim spring itu Apa aja yang Anda Anda alami Selalu bersyukur Alamu bersyukur Haleluya Amin Oke Saya tanya tiga orang ya Halo Pastur Villa Empat musim ini Enggak Saat ini apa yang Ada Ada Musim apa Empat musim Lagi di summer Lagi di summer Spring Iya Jadi kan spring itu kan Apa namanya Yang selama ini kering Selama ini Enggak ada keliatan Seolah-olah kehidupan Itu mulai ada Mulai keliatan Seperti pohon-pohon Udah mulai ada tunas-tunas Ada suatu kehidupan Jadi Kalau di spring itu Di dalam mungkin Dalam kerohanian kita Mungkin juga dalam keuangan kita Itu kita udah bisa melihat Ada sesuatu Perubahan-perubahan Yang akan terjadi Itu belum Belum terjadi Tapi pasti akan Datang Pasti akan Akan kita Kita lihat Kita alami Jadi Disitu Kita harus Banyak Sabar juga Bisa juga Rontok Bisa juga Enggak terjadi Tapi kita lihat ketika Di Musim Dari musim yang tidak Kelihatan apa-apa Itu mau spring Kalau tiba-tiba hujan turun Itu akan Membuat cepat Sekali Tunas yang kelihatan Cuma totol-totol Kecil gitu Itu akan keluar Tunas-tunas Atau keluar Bunga-bunga Jadi disitu kita lihat Secara Jasmani aja Pohon-pohon itu Itu bisa Seperti itu Dan rohani kita juga Kita harus belajar Jadi ketika musim-musim Kayaknya gak ada pengharapan Kok adanya Cuma hanya Begini aja Kerjaan juga Habis aja Uang sama rent Habis aja Uang sama sekolah Gitu ya kan Dan juga Kebutuhan-kebutuhan kita Yang lain Tapi kita lihat disini Bahwa sesuatu Tuhan akan Berikan suatu Perubahan-perubahan Makanya kita belajar Mengenali Tuhan itu Kita buka dulu Lebih jauh Di dalam Hosea Ayat ini ya Di Hosea Ini kita udah bahas juga Di dalam Pemsel ya Bahwa Hosea 6 ini Ayat 3 ini ya Marilah kita mengenal Dan berusaha Sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Ya pasti muncul Seperti pajar Yang datang kepada kita Seperti hujan Seperti hujan Pada akhir musim Yang mengairi bumi Jadi kita lihat Bahwa disini Di dalam setiap musim apapun Gak apa-apa Setiap musim Boleh datang kepada kita Tapi kita Kenali Tuhan kita itu Kita kenali Kita hidupi Bagaimana Tuhan itu ada Kita boleh rasakan Kita boleh ngalami sendiri Tangan Pemeliharaan Tuhan terjadi Karena Bapak Kita Bapak yang baik Bapak kita Bapak yang sama Dia pasti akan mendiri Kita anak-anaknya Untuk Step by step Seperti anak yang baru lahir Itu pun Pasti akan step by step Sebelum dia sampai bisa berjalan Lari Seperti ajilnya Kita lihat Step-stepnya Dari bayi Dari ini dia boleh belajar perangkat Belajar apa Nah kita juga lihat Bahwa setiap Apa yang Bapak yang ajakan kepada kita Itu kita boleh Melihat Bagaimana Bapak itu Mungkin masalah-masalah datang Seperti yang tadi saya alami Saya jatuh Saya dioperasi Tiga bulan Gak kerja Gak ada apa-apa Tapi disitu Proses Tuhan Jadi Mungkin selama ini Saya terlalu ngebut Cari belitnya ngebut Gitu ya Jadi Itu Mungkin cepat Gitu ya kan Jadi kerja Full Berapa hari Jadi agak ngebut Gitu pokoknya Agak ingin Tapi Dari kejadian itu Saya belajar juga Bahwa Ada saat-saat kita itu Kita Saya gak mau Gak kerja Gak mau Gak pernah gitu Dari saya muda Saya dari lulus SMH aja Semuanya Udah kerja Jadi gak pernah Gak ada hari Yang memang kalau gak libur Saya gak kerja Jadi saya Tipe pekerja keras Tipe orang yang bekerja Jadi Ketika Disini Mengalami hal seperti itu Itu memang Ketika mengalaminya Bikin Down Bikin stres Tapi Sekarang saya melihat Bahwa Di balik semua itu Tuhan proses Tuhan mau Proses manusia Roh saya itu Jadi kita belajar disini Bahwa Saya belajar disini Bahwa Tuhan mau proses saya Untuk Bisa Mengenal Tuhan Lebih lagi Karena Kalau saya kerja Saya tetap mencari Tuhan Cuman Pengenalan saya Gak seperti saat ini Ketika saya Mengalami stop itu Saya sempat Tiga bulan Gak kerja Di kamar aja Gak apa-apa Itu Saya belajar banyak Tentang lebih lagi Mengenal Tuhan Kita lihat ya Di Hosea 6 ini Dalam Message Bible Dalam Bahasa Inggrisnya Lebih jelas lagi ya Disini Dibilang We are ready to study God Jadi Disini Hosea Dibilang Kita Mulai ready Untuk belajar Tentang Tuhan Jadi kita udah siap Belajar tentang Tuhan Jadi Ready Jadi siap Udah Udah siap sedia Kalau misalkan sekarang Ada komputer Ada yang lain-lainnya iPad Atau semacamnya Gitu Jadi udah ready Eager for God Knowledge Jadi Bagaimana Eager Ya kan Bener-bener Pengen tahu Tentang Tuhan Tentang Tuhan Tentang Tuhan Dia mencari Dia menyelidiki Dia study Dia mungkin Kalau study itu Sampai Suruh identify Apa Gitu ya kan Suruh lihat Misalkan dalam Kayak saya gini Sekarang Suruh identify Mulu Kalau udah identify Saya udah Abok ya kan Identify Three Three Mungkin tiga hal Gitu ya kan Tentang orang Yang demensia Yang pikun Gitu ya kan Kenapa Oh confused Satu ya kan Itu suruh dijabarkan lagi Harus 30 words Harus 30 kata Harus dijabarkan lagi Jadi Jadi study itu Satu kata Bisa jadi banyak Jadi bisa 30 Sesuai maunya dia 60 Atau 50 Gitu ya kan Jadi Udah confused Misalkan Terus apalagi Kalau udah Demensia itu ya Kalau saya lihat Saya praktek Denosing home itu Mereka itu cuman Udah ngelupa Keluarga lupa Anak lupa Suami juga lupa Apalagi yang udah total demensia Kalau yang Orang demensia Itu mungkin Udah umur 80 Dia Pola pikirnya mundur 20 tahun Ke belakang Waktu dia umur 60 Oh dia retired Dia udah Udah gak kerja Jadi dia ingetnya Dia Masih kerja Jadi itu buru-buru Kadang-kadang ada yang Pengen pakai baju seragam Dia mau kerja Padahal dia udah Udah gak kerja Jadi Kadang-kadang mundur lagi 20 tahun lagi Umur 40 Oh dia inget Anak dia married Ini gitu Jadi dia Suasana ini Pikirannya itu Mundur Nanti bisa mundur lagi 20 tahun Oh dia lagi sedang Have the wedding Sedang Have the party Gitu ya kan Dia ada lagi sedang Mengalami Masuk Kepada ketika dia menikah Dia cari-cari Mana Cincin kawinnya Mana Riksia itu Gitu ya kan Jadi dia seolah-olah berdandan Gitu Jadi Kalau yang demensia itu mundur sampai titik ke nol Dia seperti anak-anak Jadi kalau kita lihat Orang tua Kadang-kadang Seperti anak-anak Gak heran Jadi kelakuannya seperti anak-anak Seperti anak kecil gitu Jadi disitu Kalau dari Pola pikir Orang Ketika udah mulai Masuk pada umur tua Jadi makanya sekarang Saudara-saudara yang kasih Tuhan Sebelum kita Mengalami Istilahnya Untuk Jauh-jauh kita mau Bisa melayani Tuhan Lebih lagi Di dalam ketika Kita masih Sehat Ketika di dalam kita masih Ingat Ketika kita masih Kuat Kita melakukan lewat Waktu kita Kita melakukan lewat Uang kita Kita melakukan lewat Lutut kita Berdoa Mari kita lakukan Semuanya itu Pasti Kita akan Ketika kita nanti Saya makanya kalau lihat disini Orangku disini Umur 80-70 Udah demensia Tapi kalau orang Indonesia Masih ada juga Yang gak demensia ya Gak pikun ya Jadi kita lihat gitu Jadi Apalagi orang yang mengenal Firman Tuhan Menyelidiki Firman Tuhan Membaca Firman Tuhan Dan Menghapal Firman Tuhan Itu adalah Kalau saya pelajari Saya tidak Ngomong-ngomong Pastu bilang Itu orang yang Menyelidiki Firman Tuhan Itu pelajarinya Bahkan menghapal Itu Demensianya gak cepat gitu Tapi umur 90 pun masih ingat Karena Firman Tuhan itu Menjadikan Setia semacam Dia menyelidiki Dia baca Itu akan Seperti hujan Yang terus Mengairi Akan Rohaninya Mengairi Disini kita lihat lagi Bahwa Ketika kita mencari Tuhan Untuk mengetahui Tuhan Lebih dalam lagi Dia akan muncul Seperti pajar Sungguh indah ya Ketika kita lihat Siapa yang pernah lihat Itu Sun Sunrise Jauh-jauh ke atas gunung Naik di Bromo Di Turboligo Jauh-jauh Jam 4 pagi Udah Jam 3 pagi Malah Kadang-kadang udah Ketok-ketok pintunya Suruh naik ke atas gunung Cuma mau lihat apa? Cuma mau lihat sunrise Kadang-kadang Keluar Kadang-kadang Cuma kabut aja Gitu Jadi mataharinya gak keluar Gak bersinar gitu Gak bisa bersinar cerah gitu Jadi Cuma seperti itu Tapi pasti Tapi pasti Hari ini tiba-tiba yang gelap Jadi terang Nah Tuhan juga akan datang Dia akan Assure as down breaks Ya Jadi Tuhan akan datang Dalam kehidupan kita Kalau kita menyedih-edih Dia Dengan benar-benar Tuhan itu pasti akan datang Kadang-kadang kita hanya dengar Suara Tuhan Tuhan berbicara Kok saya gak pernah dengar ya Suara Tuhan ya Gitu Tapi kalau kita menyelidiki Tuhan benar-benar Tuhan akan berbicara Dengan berbagai hal Lewat firman Lewat Lewat Apa Mungkin sekarang Orang baca Bible Agak jarak Mungkin juga bisa lewat Youtube Bisa juga lewat Facebook Bisa juga lewat Twitter Jadi ada satu Apa Tuhan bilang Saya ditugur Tuhan Diingatkan Tuhan Lewat Twitter Oh Tuhan bisa pakai juga Media-media seperti itu Untuk berkata-kata Mengingatkan kepada kita Ya Jadi Di sini Tuhan akan datang Seperti Dia akan Apa namanya Memecahkan hari itu Ya Jadi So sure Is his daily arrival Jadi Dia akan Harinya dia itu Akan datang Ya Jadi kita lihat di sini Bahwa Dia akan datang Dan dia juga akan datang Sebagai He comes as rain comes As rain rain Refreshing The ground The ground Jadi Ketika Tuhan datang Dia akan datang seperti hujan Jadi Dia akan merefresh semua Hal-hal yang tadinya kering tadinya itu Tuhan akan memberikan kekuatan baru Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru Refreshing ya Jadi ketika kita mengenali Tuhan Ketika kita setia Pasti Dia akan datang seperti Pajar di pagi hari Tuhan memberkati Terima kasih Atas waktu dan kesempatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi ada Setelah itu kita banyak Banyak acara Banyak gabungan Dan Well Musimnya Gereja itu Sama aja Kayak vision Sebenernya Jadi visi tahunan itu Sebenernya musim Musim kita Tahun ini adalah musim Dimana kita Doing extra mile Sebenernya Jadi Itu seasonsnya kita Jadi jalan lebih banyak Jalan lebih panjang Jalan lebih Jalan lebih kuat Dan Setiap kali Setiap kali kita Punya visi tahunan Sebenernya itu musim kita tuh Seasons kita Apa yang musim kita kerjakan Apa yang musim kita lakukan Sehingga Hopefully Dalam musim itu Kita bisa dapat something Gitu Seorang petani tidak dikatakan gagal Ketika dia tidak menanam Ketika dia tidak Dapet Panen ya Pada musim dia menabur Enggak kan Karena kita kan tahu bahwa musim menabur Itu waktunya menabur Memang tidak menghasilkan waktu itu Tapi sebenernya Dia lagi sedang Doing the right things Nah kita gak boleh Gak boleh Ngukur Sesuatu itu Dari hanya Materi yang kita punya Karena kalau kita ngukur dari materi yang kita punya Kita akan selalu berada di titik terendah Berapa minggu lalu Fendi itu menjelaskan Bagus banget soal titik terendah Tabungan kalau nol itu Kalau kita anggap titik terendah Itu belum tentu begitu Saudara Bener gak sih? Enggak ya? Semua harus diikur pakai duit ya? Kan gak begitu ya? Saudara jual semua harta saudara Ada suara dari Tuhan bilang gini Kamu pergi ke Australia Loh mana modalnya? Jual semua Jual dan ikuti perintah aku Datang saudara kesini Duit saudara habis kan? Nol kan? Itu titik terendah bukan? No Itu one step ahead Itu satu Naik level sebenernya Walaupun duitmu habis Message gak saudara? Orang moda yang kaya itu Dia kan udah kaya banget Lalu dia tanya sama Tuhan Tuhan Musim aku mau Aku mau Mau Bagaimana cara siapa aku bisa Mendapatkan kerajaan sorga Tuhan bilang Pergi jual semua harta milikku Bagikanlah kepada orang miskin Dan ikutlah aku Menurut saudara itu Di titik terendahnya dia lagi Tuhan mau banting dia di titik terendah Apa Tuhan sebenernya mau ngangkat hidup dia? Tuhan mau ngangkat hidup dia Bener ya saudara ya? Karena gini Ya memang sih kehilangan hartamu Tapi kamu kan one step ahead Gitu Maju Satu langkah Jadi gini Apapun musim-musim kita Seasons kita Apapun gitu Jangan selalu diumur kaya duit Jangan Karena kita bisa kakecoh Orang muda Seperti Jeffrey Dulu dia bilang Bahwa dia bisa Earning 2500 Sampai 3000 Kalo saudara dateng ke Kebaktian Yud Perdana Yang lalu Begitu dia udah punya istri I don't think so Kenapa? Karena ren jadi bayar lebih banyak Makan jadi mesti bayar 2 orang Bener gak? Bener gak? Bener gak sih? Tadinya hadiah gak harus mengeluarkan uang buat dokter Karena istrinya mau melahirkan Sekarang dia harus mengeluarkan uang Nah apakah kalo kayak begitu kita pikir bahwa Jeffrey itu sedang berada di musim yang lebih rendah daripada dia sebelumnya No way Berdua lebih baik Berdua lebih baik daripada sendiri Bener gak Jeffrey? Ya Walaupun duit lebih sedikit sekarang Tapi kan one step ahead Nah aja punya anak Punya anak sama juga Ada seasons lagi juga Tadinya bayar cuma berdua Suami sama istri Sekarang anak juga butuh makan Jadi suami istri sama anak Abis lagi duitnya Ngumpulin duit lagi gitu Udah gitu mau apply PR Perlu berapa nih sekarang duit apply PR? 12 ribu jaman saya Jaman sekarang lebih Maybe 15 ribu 16 ribu ya 100 ribu urusan villa itu Dan ini tuh 100 ribu Matang matang Tapi saya berdoa biar Tuhan memberikan kesanggupan Dikasih otot yang kenceng banget Supaya bisa kerja banyak banget Tambah bisa pelayanan banyak banget Dan bisa Bisa beresin semuanya itu Dan bisa bersakit Tuhan kasih aku kekuatan Buat kerjaan itu semua Well saudara jangan dianggap bahwa Kalau duit abis itu Itu titik terendah Karena duit gua bakalan abis terus terusan Bener gak? Nanti beli rumah Duit abis gak tabungan? Abis Setres lagi Yuk duit gua nolah lagi Jangan ya jangan Jangan itu one step ahead Kita mesti lihat itunya loh gitu Kalau gak kita miserable mulu tiap harinya Lalu kita ngeliatin tabungan kita Abis aja gitu Padahal sebenernya kita maju beberapa langkah Sebalik dalam Tuhan Nah ini yang mesti kita harus hati-hati Karena begini Setiap season Setiap musim dalam hidup kita Kita mesti berpikiran seperti Raja Wali berpikir Kalau Raja Wali itu dia naik atas Mengatasi badai Badai itu terjadi di bawah Bener gak saudara? Badai itu terjadi di bawah Gol Gocangan Gol Lapan itu semua terjadi di bawah Dan kita harus jujur mengatui bahwa kita tuh hidup di dunia Kita ada di bawah sini Tapi pikiran kita gak boleh ada di bawah Kalau pikiran kita ada di bawah Ya abis kita pikiran kita diombang-ombangkan gitu Ya gak ada duit Ya kritik terendah Gak ada duit Waduh miserable banget Gak bisa beli ini Gak bisa beli itu Padahal sebenernya kau sedang invest sesuatu dalam hidupmu Kau sedang beli bisnis Kau sedang beli apa Kau sedang mengerjakan sesuatu Kau sedang belajar yang membutuhkan banyak duit Sehingga nanti knowledgenya jadi banyak Dan ada banyak hal yang gak bisa dihitung sama duit saudara Duit itu alat tukar Sudah sebatas alat tukar saja itu Itu di dalam pikiran kita Duit pertama kali diciptakan itu untuk jadi alat tukar Bener gak sih? Udah sebatas itu aja Do not overrated duit Jangan overrated duit Orang gak punya duit bisa masuk surga Kalo kenal Tuhan Bener gak? Orang kaya Belum itu bisa masuk surga karena banyak duit So do not overrated money Jangan loyok kalo gak punya duit tuh jangan loyok saudara Bisa gak sih kita punya attitude gitu? Gak loyok Kalau gak punya duit Gak loyok Gak loyok Gak Gak dalam Gak 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 loyok Gak loyok masih banyak tadi Tuhan tiga bersungguh-sungguh mengenal Tuhan supaya apa pikiran kita tuh di atas badai sehingga wabah dan kita ngalamin sih yang namanya namanya gejolak kehidupan ren bayar tinggi dan yang lain sebagainya kita ngalamin gitu tapi otak dan pikiran kita sudah sudah metanoia sudah berubah pikirannya seperti pikiran Tuhan jadi gini jangan pernah berpikiran lagi kalau segala sesuatu itu aku harus pegang uang aku harus lihat uang aku harus punya uang aku harus begini karena nanti gini ada musim-musimnya gimana kamu harus menabur banyak menabur banyak itu tidak menghasilkan banyak menabur banyak itu buang banyak sebenarnya tapi buang banyak yang sebenarnya nanti satu season tertentu kita akan menuai hasilnya bener kan sampai saat ini kami juga belum nabung belum banyak sudah 15 tahun 15 tahun belum nabung banyak Hai sedikit banget banget tapi saya boleh bilang bahwa begini apa yang kami pelajari disini 15 tahun disini kami ada disini itu banyak sekali hal yang dipelajari banyak hal banyak sekali hal yang sudah dilalui yang itu sebenarnya bisa jadi bisa jadi hal yang itu membuat kita merasa bahwa aku ini sebenarnya selama berada di bahwa selama ini 15 tahun ini naik beberapa set dengan cepat banget nah itu kita harus berpikiran seperti kayak gitu karena pikiran itu kita harus ada di atas walaupun kita ngalamin gejolak badai kehidupannya makanya kalau Raja Wali itu begitu dia turun dapat mangsa dia selalu naikin ke atas langsanya buler ya kalau dia dapat buler buler itu diterkam lalu dibawa naik ke atas sampai pulernya itu enggak dapat enggak dapat oksigen cukup karena di atas kan oksigen tipis ya bener ya yang suka dengan gudung pasti tau naik ke atas sampai dia akhirnya udah nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya udah gitu jadi jadi ini maksanya dia demikian juga dengan halnya kita kita punya firman yang melebihi segalanya kita turun ke bawah ambil naikkan ke atas karena Tuhan tuh mainnya di atas sini loh firman Tuhan itu bukan di bukan di luar logika bukan firman Tuhan itu melampaui logika yang artinya apa pikiran di sini tapi melampaui firman Tuhan itu melampaui makanya ayat yang bilangin apa yang tidak pernah dilihat mata tidak pernah didengar telinga tidak pernah tibul dalam hati manusia itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi saudara ayo nggak usah miserable nggak usah miserable itu memang si semu itu memang si semu kami bayar les anak berdua anak les dua kami aja itu satu minggu kira-kira 250-275 satu minggu bayar les top tapi buat kami itu bukan suatu kebodohan gua nggak gua nggak nge-cruse-nge-cruse nih kapan gua nge-cruse-nya kalau kayak begini pulang Indo lima tahun sekali ke Jepang belum pernah Korea belum pernah kemana camping terus Dario terus ya jaman-jamannya camping tuh Dario aja terus gitu tapi saya tanya sama anak saya menurut kamu papi sama mamini ngerjain bener nggak sih kita jor-joran habisin duit buat edukasi anak buat les basket buat les karate buat les macem-macem begitu ya kan menurut-menurut kalian kita itu sedang lagi doing wrong things atau doing right things mereka bisa bilang ya lebih bagus begini Pak lebih bagus begini itu nggak bisa bilang bahwa kita sedang bohong-bohong dan ya dan ada di bawah situ enggak ini musimnya kita seasonsnya kita menabur buat anak kita yang banyak seasonsnya buat kita apa invest yang banyak dalam hidup mereka seasonsnya apa kasih mereka masukan-masukan kehidupan rohani yang banyak Kenapa kita melayari disini supaya kita bisa bisa ini sesuatu hal yang kita invest supaya satu hari nanti kita bisa melihat ruayannya gitu jadi walaupun sekarang ini musimnya menabur terus menaburlah dengan happy menaburlah dengan bahagia menaburlah dengan sejahtera menaburlah dengan suka cinta karena ini seasons tersendiri kok yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita kerjakan jadi jangan patah semangat jangan patah arang sekali lagi saya mau ngomong disini karena mayoritas orang datang dari Indonesia ke sini adalah untuk mencari uang bener gak sih together better life a better living tapi tolong kalau boleh pesen saya ini ngutip-ngutip dari pastor Filimantova dia bilang ini money is over rated uang itu sudah terlalu di glorify begitu luar biasa uang bisa beli banyak hal yang bisa menyenangkan hati kita uang bisa beli ketenaran uang bisa beli macam-macam yang sebenarnya kita ingin ada di situ padahal uang itu hanya sebatas alat tukar jadi kalau nggak punya uang kamu cuma nggak punya alat tukar tukar ya saudara ya tapi kalau kamu punya kerajinan itu satu hari bisa ditukar jadi uang bener kamu rajin di sini nih rajin banget nggak dihargai sama bosmu nggak apa-apa yang penting kamu rajin aja gitu rajin banget itu satu hari akan jadi alat tukar ada orang yang ngomong kamu rajin banget tapi kamu kok di underpay sama sama bos kamu ya satu hari nanti kerajinanku itu bisa ditukar jadi sesuatu yang berharga jadi jangan sampai kita terlena sama uang do not overrated money itu bersemangatlah di dalam Tuhan karena setiap musim boleh datang tapi yang penting pikiran kita tetap berpegang kepada Tuhan saya percaya seperti Cilina itu bersaksi bahwa 3 bulan gak kerja 3 bulan gak kerja suntuk ya bener ya tabungan kan pasti turun banget gitu yang penting kita tahu waktunya untuk kita bisa tetap bersandar kepada Tuhan amin saudara teman-teman yang masih berjuang semangatlah berjuang jangan kendor jangan semangat jangan lupakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu kamu boleh rencana apa aja Cilina mau rencana double job boleh Cilina tapi jangan lupakan Tuhan di dalam perencanaan Cilina siapa yang mau rencana apalagi Perry mau rencana married misalnya gitu boleh jangan lupakan Tuhan di dalam perencanaanmu yang mau buka bisnis yang mau buka bisnis boleh silahkan jangan lupakan Tuhan di dalam perencanaanmu tadi saya sama Pak Ivan kamu buka franchise buka franchise martabak buka toko martabak buka restoran martabak buka apa gitu martabak well I don't know ya sekarang ini saya punya satu senjata untuk saya berbagi kebaikan yaitu apa martabak satu-satunya hal yang saya bisa kerjakan cuma itu gitu kan jadi gak apa-apa biar itu jadi kebaikan aja terus gak apa-apa well saya cukupkan dulu diri saya dengan apa yang ada gak apa-apa yang penting saya lihat anak-anak saya bertumbuh kenal Tuhan takut akan Tuhan mau melayani Tuhan dan saya mau mau lihat keluarga kecil yang sederhana ini sama-sama punya hati untuk menyenangkan hati Tuhan amin musim boleh ganti-ganti tapi firman Tuhan tetap jadi andalan kita amin saya minta tolong dong apa ada yang bisa bantu saya main keyboard di depan saudara yang yang apa yang tahu perjuangan kita sepanjang sepanjang dari awal tahu kita punya vision yaitu the year of extra mile kita mau berjalan doing more dan apa yang seharusnya orang yang melakukan well ini udah di akhir tahun di ujung tahun kita bisa selesaikan itu dengan baik kita bisa kerjakan itu dengan baik dan saya masih was-was juga karena saya masih harus turun lima kilo lagi om yung lima kilo lima minggu ya lapernya kayak apa tahu ya om tiap hari ya gitu ya sekarang saya omat-omat one meal a day hanya untuk bisa Tuhan aku mau berjuang Tuhan kalau kau yang suruh Tuhan aku mau 20 tahun saya gak punya masalah confidence gak punya masalah insecure saya gendut pun tetap cakep menurut saya dan anak-anak istri saya tuh pengen saya gendut sebenarnya udah kayak begini aja paling suka bilang papi i don't want to lose you kami ya 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 tapi gak apa-apa Tuhan mau itu buat kita kerjain apa saya tubuh buat teman-teman yang lain mungkin jiwa mungkin roh ayo kita kerjain dengan segi nafati persembahkan tahun ini untuk Tuhan ini sesuai buat kita melakukan extra mile bagi Tuhan ya amin jangan ingat kasih ya gimana itu ya tadi ya and heaven yuk sama-sama kita mau ingat kasih Tuhan ya jangan ingat tabungan terus yang maafin Allah mau pergi turun jangan-jangan ingat kasih Tuhan aja yang luar biasa yuk sama-sama kita bangun ke dia yuk selamat menikmati setelah sampai kasih Tuhan enggak hampir Kenapa kami sembuh yang kita dalam di saat aku Aku percaya, kasih menjelaskan aku Bukan sebagainya, akhirnya dia Tapi kedama yang bergerak Untuk diri duanku Pasti menjelaskan aku Ingatlah si daya menubah hidupku Ingatlah si daya selalu ada diku Pasti menjelaskan aku Pasti menjelaskan aku Ingatlah si daya selalu ada diku Ingatlah si daya selalu ada diku Pasti menjelaskan aku Dia tetap punya duit luar biasa Karena satu kerajaan itu Dia kelola satu kerajaan Bayangin duitnya berapa banyak Dia gak kehilangan itu Daud gak ngambil itu Saul mati di medan pertempuran Tapi titik terendah Saul itu ketika dia mulai meninggalkan Tuhan dalam perencanaan Dia mulai tidak setia Dia mulai tidak taat Dia mulai sembrono dengan hadirat Tuhan Dia bakar rumputan Saya anaknya dia aja Hati dia sudah Kepingin bunuh Daud terus Titik terendah seseorang bukan ketika Orang gak punya duit Bahkan ketika orang masih punya duit Titik terendah itu bisa terjadi dalam hidupan kita Titik terendah itu bukan karena posisinya jatuh dari atas Tengah dari CEO Turun jadi seseorang yang cuman janitor atau Picarakan Enggak Tau tetap jadi raja Tapi ditinggalkan Tuhan Roh Tuhan undur dari hidupnya dia You can be as you wanna be in your career Tapi kalau kita melupakan Tuhan dalam perencanaan Sudah pasti Itu sebenarnya ada titik terendah kita That's your outcome Itu musik gugurmu saudara Ketika Tuhan itu mulai rotok Iman itu rotok Iman itu rotok Satu persatu Satu persatu rotok Kita udah gak bisa lagi mempercayai firman Tuhan Itu sebagai firman yang Yang bisa memerdekakan kehidupan kita Itu udah rotok gitu dimana sebenarnya Seseorang itu yang kita harus hati-hati bahaya Karena sebenarnya Kita gak lagi main di atas Karena seharusnya kita bertempur di atas Di atas itu habitat kita sebenarnya Habitatnya anak Tuhan itu ada di atas Hari ini Ayo kita belajar Kita bisa kehilangan Tuhan walaupun uang kita tidak hilang Kita bisa kehilangan Tuhan walaupun posisi kita tidak hilang Belajar dari seorang Saul Raja Israel Yang roh Tuhan itu Yang roh Tuhan itu undur dari Hidupnya Amin Amin Dalam sekolah dan belajar Gak bisa menghubungkan banyak uang Kami mau pakai season ini Tuhan Tuhan Untuk belajar mengenalkan lebih Mengikut sertakan Tuhan Mengikut sertakan Tuhan di dalam percanaan ini Tuhan Mungkin ini season safe kita sedang lagi doing 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 Pelayanan Ikut sertakan Tuhan Sehingga perjalanan kita Boleh tetap disertai Tuhan Yang penting dalam hidup kita adalah Roh Tuhan tidak undur dalam hidup kita Yang penting dalam hidup kita adalah Iman tidak gugur dan rotok Yang penting dalam hidup ini adalah Kita melihat me As for me in my house We will serve the Lord Aku dan sisi keluarga ku Kami mau melayani Tuhan Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup aku Hilurnya menyembuhkan kita Salibnya menembus hidup kita Apa lagi yang kita mau expect Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita Terima kasih Tuhan buat karyamu Tuhan Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan Kami mau ubah mindset kami Tuhan Yang terpenting dalam hidup ini bukan uang Yang terpenting dalam hidup ini adalah Engkau Tuhan Dan pengertaanmu Dan hadiranku Tuhan Dan kasihmu Dan sukacitamu Dan damai sejahteramu Dan pengurapanmu Tuhan Itu semua penting dalam hidup kami Kepuji namamu Bapak Kau memberkati jemaatmu di tempat ini Tuhan Supaya jemaat ini boleh menjadi jemaat yang Senang biasa Menjadi jemaat yang berakar di dalam Tuhan Dan firmanmu Kepuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Kita semua bersama-sama Katakan Amin 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua Silahkan berdoa Selamat tinggal Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Amin Untuk firman Tuhan Dan sahaja kita Atau memberikan persembahan Bisa lewat Beritfaat Atau juga bisa Tapi sebelumnya Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan Di dalam setiap musim hidup kami Kami percaya Engkau Allah hadir Untuk menguatkan kami Engkau yang terus berada dalam sisi kami Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton